Oke, kembali lagi di eksperimen Pacman Terakhir kita akan ngebuat health bar ya Kayak gitu tuh Terus kalau misal Kalau misal healthnya berkurang ya bisa Tapi cuma kayak gitu aja Nah di kali ini, video kali ini akan aku fokuskan untuk Menghias health bar UI ini Oke, langsung aja healthnya kita mau membuat agar Ya paling nggak jadi lebih baik sedikit lah Oke Pertama kita mau menambahin gradient Di warna ini kan cuma merah tok Merah aja nih Nah aku mau nambahin gradient dari agak gelap ke lebih terang gitu Nah yang kalian butuhin tuh Cukup simple ya Cukup simple Sebentar, buat new folder lagi Nggak usah Di UI tambahin folder Health bar Untuk material Nah kita butuh suatu gradient Disini aku cuma gradient simple aja Dari hitam ke putih Udah cuma kayak gitu doang Oke Kemudian aku import Kalian bisa menggunakan gradient yang lain Atau tekstur-tekstur lain Disini T gradient Kemudian aku mau ngebuat new material M UI gradient Kemudian kita buka aja materialnya Kita drag kesini Oke Ini kita klik ini Yang node material ini Terus di kiri sini ada yang namanya Material domain Disini kita harus ganti ke user interface Nah kenapa kita ganti ke user interface Karena untuk material yang akan digunakan di UI Itu harus seperti itu Kita cukup ngepluginnya aja Udah Terus di bagian style ini Kita klik dulu health bar Kemudian di bagian style Ada yang namanya background image Fill image Kita cuma fokus di dua ini Mark you image itu Akan berfungsi Kalau ini kalian klik Is mark you Nah jadinya kayak Kayak gitu lah Ya entah ini namanya apa ya Kayak gitu kan lah Apa itu background image? Nah di bagian abu-abu ini Ya itu yang namanya background image Misal ini Aku kasih warna hijau gitu kan Juga berubah Itu untuk backgroundnya Nah tapi kita mau merubah Untuk yang fill image Dimana fill itu ya Yang warna merah ini Image nya kita ke MUI gradient Oke kemudian Draw as image Nah Sudah menjadi gradient kan Dari gelap ke Lebih terang Pastikan draw as nya di image ya Kalau di box Aku juga gak tau kenapa Tapi dia gak berfungsi Jadi di image saja Mungkin kalau box emang gitu Mungkin Coba kita play dulu Oke Health bar nya jadi lebih bagus sih Menurutku Menurutku ya Oke Jadi konsepnya gimana Kok Kok bisa dari hitam putih Terus jadi kecampur merah itu Nah Jadi konsepnya itu Sama saja Seperti kayak gini Semisal Kita punya Konstan Tiga Berwarna merah Semisal kita ada Warna merah Dan juga ada Tekstur dari hitam ke putih Nah Yang terjadi disini Itu sama saja Dengan apabila Warna yang sudah ada Dimana warna yang sudah ada Itu disini Fill color ini Kita isi ke merah Dan Ditumpuk dengan Warna Tekstur ini Ditumpuk dimana Tekstur ini kan Blend mode nya OPQ Jadi dia akan Ngeblend gitu Tapi kalau Mau buat ngetest Bisa Multiply Gini Nah Warnanya jadi Berubah Merah Dikali putih Kita Coba gini aja Ini kita Satu 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 Nah Anggap aja Ini bagian putih Putih Dikali merah Putih kan Satu Satu Dikali apapun Itu ya Hasilnya akan Satu Dan kalau Di bagian hitam Hitam itu kan Nol Maka Nol Dikali apapun Dia warnanya juga Akan menjadi Ke nol Jadi di bagian Paling bawah Sini Dimana saat itu Hitam Maka dia akan Memiliki nilai Nol Tapi apa yang Terjadi jika Apu-apu Oke 0,3 lah Anggap aja 0,3 Dimana disini Merahnya Satu Gitu Misalnya Satu Dikali 0,3 Maka dia akan Mendapatkan Nilai warna Yang lebih rendah Ya Semoga kalian Paham Tapi intinya Ini cuma Untuk Ngeblend Jadi Tertumpuk Aja lah Intinya cuma Tertumpuk Seperti itu Saja Jadi Warna Merah ini Tertumpuk Dengan Hitam putih Ini Kalau kalian Mau pakai Tekstur yang Berbeda Kalian cukup Ganti Ini aja Oke Kita cek Dulu Kita lihat Oke Udah Lebih Bagus Oke Aku cuma Ngetes Tadi Oke Kemudian Apalagi Yang bisa Dihias Nah Aku mau Semakin Kekiri Semakin Sedikit Darahnya HPnya Maka Warna Merah ini Akan Menjadi Semakin Gelap Kan Ada Game Yang Kayak Gitu Kan Ada Kan Nah Aku Mau Kayak Gitu Oke Kita bisa Lakukan Binding Untuk Colornya Kita Create Binding Baru Aja Kemudian Kita Mau Mendapat Karena Kita Mau Merubah Warna Berdasarkan Help Player Berdasarkan Ini kan Aku Bind Tapi Belum Aku Isi Apa Jadi Gak Apa Berdasarkan Help Bentar Aku Kembali Dulu Aja Sebentar Close Remove Oke Nah Kita Kan Mau Warna Ini Berubah Bukan Berdasarkan Max Help Bukan Berdasarkan Current Help Tapi Tapi Berdasarkan Progress Bar Ini Dimana Kita Mendapatkan Persentase Segini Itu Kan Udah Ada Perhitungannya Nah Kita Mau Menggunakan Perhitungan Tersebut Untuk Warnanya Suga Fungsinya Sudah Kita Buat Kita Tinggal Ambil Aja BP Character Calculate Help Oke Sini Kemudian Ditem Warnanya Ini Linear Color Structure Linear Color Make Linear Color Oke Oke Jadi Apa Yang Akan Kita Lakukan Kita Meng Copy Ini Dulu Alpha 1 Green 0 Ini Kita Paste Paste Copy Paste Merahnya Juga Kita Copy Oke Terus Kalau Kita Sambung Paling Enggak Warnanya Udah Merah Oke Oke Ini Belum Kita Binding Lupa Kita Binding Dulu Oke Disini Warnanya Merah Oke Aman Terus Jadi Kita Akan Mengurangkan Value Ini Bantuan Lopet 0,8 Oke Jadi 1 Persentasenya Kan Untuk Progress bar Ini Dari 0 Sampai 1 Kalau 0 Habis 1 1 Berarti Apa Namanya Full Nah Aku Mau Dimana Kalau Misal 0,4 4 Misal Presentasenya Udah Sampai 0,4 Dimana Kurang Lebih Seginian Warna Health Atau 0,3 Warna Health Udah Enggak Berubah Lagi Oke Kemudian Ini Aku Mau Float Main Float 1 Minus Ini 1 Minus Ini Kenapa Kok 1 Minus Oke Jadi Semisal Darah Kita Masih Full 1 Minus 1 0 Nah Maka Jadi Nanti Nilai Ini Nilai 0,8 Ini Akan Dikurangi Dengan 0 Dimana Tidak Akan Ada Perubahan Kan Jadinya Oke Aku Susun Dulu Aja Kita Pindah Kesini Kurang Ini Oke Oke Aku Akan Jelasin 1 Minus Kenapa Kok 1 Minus Kenapa Nggak Langsung Pakai Value Ini Aja Oke Semisal Semisal Langsung Gini Jadi Gini Apa Yang Terjadi Semisal Darah Kita Full 1 Artinya 1 0,8 Dikurangi 1 Minus Hasilnya Minus Maka Rate Nya Akan Menjadi Minus Nah Kita Kan Nggak Mau Kayak Gitu Kan Maka Dari Itu Kita Pakai 1 Min Selain Mencegah Angka Minus Dengan Menggunakan 1 Min Kita Juga Bisa Mendapatkan Nilai Yang Susah Jelaskannya Kita Langsung Pakai Praktik Nilai Utama Kita 0,8 Misal Darah Kita 1 1 Dikurangi 1 Dimana 1 Itu Hasil Calculate Health Maka Tidak Akan Terjadi Perubahan Karena Ini Hasilnya Akan 0 Dimana Setelah Ini 0 0,8 Kurangi 0 Maka Merah Akan Tetap Oke Aku Mau Nunjuin Kalian Dulu Sebentar Ini Remove Dulu Oke Ini Warnanya Merahnya Kalau Semakin Kekirikan Warnanya Akan Semakin Gelap Nah Aku Mau Berhenti Di 0,3 Inilah Nah Berdasarkan Perhitungan Tadi Semisal HP Kita Tinggal 0,5 Nih 1 Minus 0 Jangan 0,5 0,4 Nah Kan Kita Mau Semakin Rendah Maka Pengurangannya Semakin Tinggi Maka Dari Itu Kita Membutuhkan Bantuan 1 Minus 1 Minus 0,4 Kan Hasilnya 0,6 Maka Dari Itu Apabila Semakin Rendah Lagi 0,2 1 Minus 0,2 Hasilnya 0,8 Nah Dimana 0,8 Kurang 0,8 0 Maka Rendah 0 Akan Menjadi Sangat Gelap Maka Dari Itu Menggunakan 1 Minus Tapi Apa Yang Terjadi Jika Kita Tidak Menggunakan 1 Minus Ini Misalnya Health Tinggal 0,2 0,8 Kurang 0,2 Maka Akan Jadi 0,6 Dia Hanya Akan Berkurang Sedikit Tapi Apa Yang Terjadi Apabila Calculate Health 0,6 Nah Dia Justru 0,6 Kurangin 0,8 0,2 Justru Akan Menjadi Gelap Oke Prakteknya Seperti Ini Kita Tidak Pakai 1 Minus Dulu 1 Minus Itu Untuk Membalik Warna Oke Ini Kenapa Kok Sebentar Oke Ini Kenapa Kok Transparan Kok Habis Gitu Oke Pencet Shift F1 Untuk Munculin Mouse Kemudian Klik Ini Oke Apa Ada yang Salah Sebentar Sebentar Oh Alphanya Alphanya Set Kesatu Dulu Oke Oke Sudah Benar Ini Harusnya Ini Kenapa Dari Awal Warnanya Hitam Nah Karena Seperti Yang Aku Bilang Tadi Semakin Lama Malah Semakin Merah Karena Kondisinya Saat Ini Merah Minus 2 Kan 1 0,8 Kurangi 1 Minus 2 100 Terus Terus Anggup aja 50 50 Per 100 0,5 0,8 Kurangi 0,5 0,3 Dia akan Mulai Berwarna Terus 0,1 0,1 0,8 Kurangi 0,1 0,7 Maka Akan Menjadi Semakin Terang Nah Kita Kan Mau Perilaku Yang Sebaliknya Kan Yang Kalau Semakin Habis Semakin Gelat Maka Dari Itu Untuk Membalik Itu Kita Butuh 1 Min Nilai Ini Dengan Memberi 1 Min Kita Akan Membalik Perilaku Tadi Nah Dimana Semakin Kekiri Akan Semakin Hitam Tapi Kan Selek Tuh Kalau Warnanya Hitam Gini Kan Aku Mau Membatasi Warna Tergelap Itu Di Daerah Sini 0,3 Ini Tau Berapalah Coba Rate Kita Ganti Ke Satu Gitu Apa Yang Terjadi Seterang Apa Oke Terang Segitu Oke Boleh Satu Aja Oke Oh Iya Lupa Ngetes Bentar Oke Yang Terjadi Kalau Di Sekitar 2 Atau 3 Itu Warnanya Hitam Pekat Kita Kan Mau Yang Agak Kecoklatan Ini Kan 0,3 30 Berarti Nah Kita Mau Warna Segini Aja Oke Lalu Bagaimana Kita Mau Ada Branch 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 If Kalau Di C++ Branch Itu If Kemudian Apabila Help Kita Apabila Help Kita Ini Lebih Lebih dari Atau Sama Dengan 0,3 Maka Yang terjadi Akan Ya ada Pengurangan Biasalah Tapi Kalau Tidak Kopi AC Tapi Kalau Tidak Maka Rate Ada Di Kita Hitung Sebentar 0,3 1 Min 0,3 Eh Ini Ini Apa Kok Oh Iya Itu Yang Bener 1 Min 0,3 Itu 0,7 1 Min 0,7 0,3 Ya 0,3 0,3 0,3 0,3 Compile Kita Atas Oke Ini Udah Nggak Jadi Hitam Pekat Disini Warnanya Udah Nggak Berubah Lagi Nah Dengan Begini Health Bar Kita Menjadi Lebih Lebih Enak Dilihat Kalau Ada Pengurangan Oke Jadi Gini Aku Jelasin Lagi Ulang Sekali Jadi Kita Akan Melakukan Calculate Health Untuk Mendapatkan Persentase Health Kita Kemudian Dibuat Satu Min Agar Kita Mendapatkan Hasil Dari Terang Ke Gelap Kemudian Di Satu Min Ini Ini Apa Satu Min Ini Satu Ini Adalah Nilai Dari Rate Kita Value Rate Default Kita Dimana Apabila Saat Health Kita Satu Satu Min Satu Ini Nol Satu Min Nol Satu Maka Satu Akan Tertampil Di Rate Ini Nah Tapi Kita Juga Ngecek Apabila Calculate Health Kita Dimana Health Kita Masih Di Atas 30% Maka Dia Akan Melakukan Rumus Pengurangan Pengurangan Ini Tapi Kalau Sudah Di Bawah 30% Dia Hanya Akan Menampilkan Rate Senilai 0,3 Oke Coba Remove Finding Dulu Sebentar 0,3 Itu Kayak Gimana Kayak Gitu Terus Green Kita Nol Nase Kali Green 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 Kita Nol Sekalian Oke Jadi Ini Hasil Hasil Akhirnya Menjadi Seperti Ini Jadi Andai Kata Nanti Nah Nanti Rencananya Ada Pengurangan HP Sama Penambahan HP Pengurangan Itu Dari Trap Trap Nanti Akan Ada Trap Tapi Penambahan Dari Potion 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 Nanti Kalau Pengurangan Semakin Lama Semakin Gini Terus Ketambahan Health Akan Semakin Terang Seperti Itu Oke Sekian Dulu Di Eksperimen Kali Ini Terima Kasih Sampai 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 Sampai